Halo semuanya apa kabar semoga hari ini segala aktivitas kita dipermudah rezeki diperlancar Amin hari ini predisi matupang akan memberikan tutorial bagaimana caranya setting milakas pada Venturer pada Innova Venturer kebetulan ini Innova Venturer bensin kurang lebih sama ya baik di Ras baik di Fortuner kurang lebih sama caranya tapi karena ini kita unit kita ada di sini ada Venturer Predi akan jelaskan bagaimana caranya settingnya sebelum lanjut ini bantu like comment dan subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar anda dapat notifikasi video terbaru dari predisi matupang jika butuh informasi konsultasi baru-baru bumi 085362072 ribu atau 08116122 ribu ini kita sudah di head unitnya ya di kabinnya ini head unitnya touch screen ya untuk langkah pertama itu kita harus hidupkan kelistrikan dulu atau kita hidupkan mesin jadi untuk yang tipe ini predi lebih memilih hidupkan kelistrikannya caranya menghidupkan kelistrikan itu kita tekan engine startnya 2 kali dengan catatan kunci ada di kita jadi kita tekan engine start 2 kali itu dia udah hidup tuh speedometernya batik kelistrikan hidup baru ini kita di sini kita di sini kita oke kan masih kita oke kan dulu kita close aja ya oke ini kan udah langsung ada menu nih menunya ada M Toyota media font connection apps setting dan repeat cut jadi saya memilihnya di connection nah ini connection kita pilih Miracast oke setelah di sini Miracast kita ambil Android kita ini saya pakai Samsung ya jadi kalau tipe-tipe yang lainnya itu nanti ada pencerminan layar ada connectioner kabel jadi nanti teman-teman bisa lihat ya ini saya ke menunya pengaturannya ini kita masuk ke Smart View di Smart View itu langsung ada menunya car multimedia oke langsung saya pilih kita pilih mulai sekarang oke disitu ada Miracast each connection oke ini sudah ada tampilannya begini ini posisinya kalau kita mau dia nya ten skip kita putar ya ini tergantung ini kita ya handphone kita apakah kita atur rotasinya otomatis atau manual saya cek dulu rotasi saya ini putar otomatis oh udah udah putar otomatis ini tinggal saya putar gini oke saya masuk menu dulu ya kita pilih YouTube dulu oke ini YouTube coba coba kita lihat ini kita bisa sentuh dari sini aja ya tidak perlu dari sini oke ini 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 kebetulan video delivery saya semalam ya ini Pak Sudiono pemesanan kedua dan referensinya sudah sangat banyak daripada di semalam tukang oke ya ini kita bisa pause dari sini ya jadi kita kontrolnya bisa dari sini bisa dari sini bisa dari handphone dari handphone nih saya bisa juga dari sini jadi dua arah ya ini gambarnya agak kabur ya oke ini dari YouTube ya kita buka YouTube tadi kita misalnya yang paling ini sih yang paling sering kita pakai nanti ini kita kalau misalnya buka map misalnya kita buka map ya map ini jadi handphone ini tidak perlu kita ini ini kita pegang pegang atau kita taruh holdernya kita langsung taruh aja handphonenya auto 2000 krakatau ya ini Freddy auto 2000 krakatau oke tuh marknya udah nih kita mulai kita putar layarnya nah nanti kita putar oke ke arah timur jadi apa yang tampil di head unit kita akan dicerminkan akan ditransfer ke head unitnya jadi itulah fungsi mirakasnya jadi masih masih banyak lagi ya audio juga bisa intinya yang kita buka disini akan tampil angkat tercermin di head unit kita jadi untuk memutuskannya anda akan tiba di tujuan memutuskannya kita ke tadi ke smartphone nya tadi pencerminan tadi ini kita matikan oke dia terputus oke demikian tadi predisi matupang sudah berbagi bagaimana caranya mengkoneksikan perangkat android kita ke head unit nya Venturer ini ya mungkin untuk mirakas di setiap jenisnya Toyota kendaraan Toyota misalnya RAS Spotuner Innova ini harusnya sama cuma kebetulan ini di Venturer ya dan yang berbeda itu nanti di setiap merek dari Android kita pasti beda-beda teman-teman tidak semua sama jadi di Samsung ini Smart View di Xiaomi itu dia penyambungan air kabel mungkin di Android-Android lain itu ada intinya itu pencerminan jadi dicerminkan dari Android kita ke head unit kita jadi terima kasih sudah menonton sampai selesai semoga info ini bermanfaat untuk anda dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe dan jangan aktifkan loncengnya agar anda dapat notifikasi video terbaru dari Pedi Sima Tupang jika butuh informasi konsultasi mobil baru hubungi 0853 620 72000 atau 0811 612 2000 salam sehat buat kita semua Horas untuk info seputar Toyota Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!